Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kemudian sudah kita bahas pula tentang Pemertian wajib, mustahil, dan jadis Pemertian ini kita bahas Wajib, mustahil, jadis kita bahas karena Ini menjadi jalan untuk bisa mengenal keadaan Allah Jalan yang kenal Allah itu pakai wajib, mustahil, jadis Tidak bisa kenal Allah pakai jalan lain, tidak bisa Mau mengenal Allah pakai nama, mau mengenal Allah pakai ciptaan Nah kalau mengenal Allah itu tidak akan kenal sampai keadaan pengenal yang sebenarnya Maka ulama membuat sebuah keputusan Kalau jalan untuk mengenal Allah adalah menggunakan jalan wajib, mustahil, Ini namanya jalan yang bisa reakkan Nah kalau malaikat kenal Allah tidak? Kenal, kalau pakai wajib, mustahil, jadis, jadis, jadis Dan Allah kenal dirinya sendiri tidak? Pakai wajib, mustahil, jadis, jadis, jadis Itu misalnya jalannya kita gitu loh Nah kita untuk mengenali sesuatu Ada serekat, ada namanya kata caranya Allah menjadi kata caranya Adalah dengan kita diberikan akal Maka dengan akal itu kita bisa mengenali sesuatu Atau itu kan alat pun miliki job Nah kalau itu adalah alat untuk menemukan sesuatu Baik ilmu berulia atau ilmu hato Nah kerjanya akal bagaimana? Kerjanya akal yang memutuskan mana yang pasti Mana yang tidak pasti Kan keputusan akal yang tidak Yang pasti adanya disebut wajib Yang pasti tiada disebut mustahil Yang boleh saja ada Boleh karena disebut jadis Maksudnya jadis Ketujusan akal-kata Untuk mengenal Allah Itu pun dengan tidak jalan untuk mengenal Apa yang pasti pada Allah Apa yang tidak mungkin ada pada Allah Dan apa yang boleh-boleh saja ada pada Allah Maksudnya kita mengenal kita ini Maksudnya kita menggugurkan kewajiban kita Untuk mengenali Allah Supara kuatkan Maksudnya kita katakan disini Ya ibu Allah Perli mu kalah Wajib Maksudnya dia mu kalah Mu kalah itu orang yang Juasa Dan berakal Orang yang sudah juasa Berapa siapa? 15 tahun 15 tahun Menda kain Waktu kita Baik itu laki-laki Maupun Tuhan 15 tahun Akalnya sehat Ukurannya akal sehat Apa? Bisa membedakan sesu Bukannya nanti bisa membedakan Maha yang bukan Maha yang bukan Maha yang bukan Maha yang bukan Maha yang sifat-sifat Tuhan Dan Maha yang bukan sifat-sifat Tuhan Bisa tahu itu Berarti akalnya walas Akalnya Bisa membedakan Maha yang menjadi sifat-sifat para nabi Dan Maha yang bukan sifatnya para Nah dikenal ini akalnya walas Maha yang bukan sifat Ini kukatnya Maka wajib kita memenali Allah SWT Itu atas perintah Sare'an Yang perintah yang kita memenali Allah Itu Sare'an Manada liat Qur'an Faklam Anahu Dan Tuhan Kau tahu kita mengenali Allah bagaimana Itu kewajiban dalam Allah Kewajiban dalam agama Tadinya Alhamdulillah Alhamdulillah Juga jelas dalam kitab-kitabnya para Ulama' Kita pikirnya Ulama' Semua menjelaskan Kewajiban kita mengenali kepada Allah SWT Nah dengan cara Anda yang wajibkan kita adalah kita ditutup sebatas mana kita mengenal Allah kan banyak orang yang soft kenal kepada Allah soft kenal itu makanya gak kenal yang sebenarnya belum kenal yang sebenarnya belum kenal yang disariahkan tapi juga meninggalkan belajar untuk mengenal Allah ya kan sudah cukup kenal kenal dalam ibadah sudah cukup kenal dan ditanya sebatas mana kamu sudah mengenal Allah kalau tidak ada babasannya gimana nanti suara oh itu sudah berapa itu berapa itu berapa memberikan batasan batasannya adalah mengenal dua puluh yang wajib dua puluh yang must dahil dan satu perkara jadil kenal empat puluh satu ini itu batasan yang diputuskan pulak mas mana barilnya kenal Allah dua puluh sifat baiknya ya ya kan dikupan enak ada karena Allah dengan dua puluh sifat ya ini kurang ya dituliskan dua puluh sifat tapi dua puluh sifat itu ada di dalam Al-Quran dan dua puluh sifat itu mengenal ke badan Allah bukan karena Allah itu sifat cuma dua puluh bukan tapi dengan dua puluh sifat itu kamu kenal maka dicukupkan maka artinya kalau kamu harus menemukan lebih baik itu ya monggo kalau sanggup gitu karena sifat Allah gak terbatas cuma dua puluh jadi kewajiban utamanya itu mengenal Allah makarifat itu makarifat makarifat di sini bukan jangan yang tinggi-tiri yang kamu hampir menuruh yang merasa Allah itu bukan yang bisa bilang ke sana yang bisa bilang ke sini yang melihat alam goik melihat rahasia-rahasia itu bukan makarifat itu bukan makarifat yang makarifat yang menurut di sini mengenali 41 sifat Allah berserta dalil-dalilnya gitu itu makarifat makarifatnya jadi jangan kami pikir makarifat yang di dalam orang-orang yang apa halo-halu halusin 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 kini di sini buka-buka di jahun itu 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 tidak ada itu itu tidak ada halusin bangun 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 Korannya disebut apa sih? Nyamuk Korannya ikut nyamuk kenapa ya? Nyamuk itu jadi dalil Kalau aku mau lebih nyamuk Kamu akan nampak bagaimana Kepada Allah SWT Coba carikan tukang pahat Tukang bikin pantung Suruh bikin pantungnya nyamuk Eh? Yang sekecil nyamuk itu gimana? Eh? Ya itu bikin pakinya aja Gitu Cuman hatinya pake apa? Udah begitu hidup lah gitu Dia bikin pantung aja susah Tapi dengan hal goya seperti itu Kamu akan lihat obrol-obrol kuasa Nggak usah naik-naik lah Nggak usah buka Aku telah uji Kalau di buka kan Nggak ada apa lah Kok nambahin kerjaannya deh Kayaknya sudah usahanya salih Nah Mereka balik Eh? Maka sempat Dari beli 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 Jadi ma'rifat yang dimaksud disini bukan Alat goik Membuka rahasia Rahasia alam Bukan Ma'rifat disini memenari Apa yang wajib pada Allah Yang mustahil pada Allah Dan yang jahatis pada Allah Yang mustahil pada Allah Yang mustahil pada Allah Yang mustahil pada Allah Dan yang Satis pada Allah Itu disini memahami Pada Jarak inilah yang mau Apa Ini Yang wajib Mustahil dari situ Penemuan akal Makanya akal Tidak bisa Membenarkan Itu loh Kalau ada orang mau Tuhan itu Gak ada Ini kan akal yang warah Akal gak bisa Bener sih Kalau ada orang mau Aku bisa ngomong Normanya bener nih Normanya gak bener nih Dan ketika ada orang mau Tuhan itu gak ada Akal gak bisa Membenarkan Akal menolak Akal tidak menerima Tuhan itu Tidak ada Akal hanya menerima Tuhan itu Ada Keputusan 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 Itu namanya Menemukan Hukum wajib Hukum wajib Hukum wajib Hukum wajib itu Akal Tidak bisa Membenarkan Ketiadaannya Sesu Sesuatu itu gak ada Akal gak percaya Akal gak bisa Mbenarkan Jirim Tidak Bertempat Agal Akal Tidak Bener Bentul Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tigit Mereka Gevil yang di Ukrainan Dia nisub Gevil yang Agal Kenungkannya Sudah kuatil Sigil yang ada cocoknya Ini namanya keputusan akal, akal membenarkan atau akal tidak membenarkan pada sesuatu Mustahil itu bilang mustahil, mustahil itu juga pernah ada Ceritaan dalam ngomong Tuhan itu ya kalau menciptakan sesuatu dibantu sama yang lain Akal tidak bisa membenarkan, kalau Tuhan itu punya sekutu Tuhan itu ada sekutu, kalau percaya dibantu semua itu kata akal Mana ada yang bukan Tuhan namanya kalau begitu, percaya kok dibantu Itu keputusan menolak ada yang sepuluh dibagi Allah merupakan mustahil Akal tidak bisa membenarkan ada yang sepuluh dibagi Allah, pasti sepuluh itu tidak ada Sampai pula merupakan adalah perkara jais Allah itu yang boleh saja bikin sesuatu, Allah juga boleh saja meniadakan sesuatu Akal menggunakan akal keadaan yang seperti itu Itu wajib bagi laki-laki mau buat perbuatan Walau minal awami Walau pun itu orang-orang awam Di bukaku, saya emang orang awam, tidak harus seperti ini Kelak-kelak bebas bekerja Sebelum jadi awam, jadi apa? Ya awam dulu dong, semua orang bukan yang jadi awam, jadi apa? Baru kalau orangnya bikin itu Dan awamnya kenapa? Saya mah awam aja Dia gak aja orang-orang, dia sebelum jadi orang Dia awam dulu, mau kita pahit Sekarang baru laki-laki Mungkin itu kayak malah, kita langsung ke Wajib bagi laki-laki Walau minal awam Waladid Atau buddha-buddha Amba-amba saya buddha Wajib tapi Oh ini kalau buddha atau buddha Bapak itu banyak kerjaan Gak ada Mau buddha itu bagi apa Kita punya kewajiban Memang kewajiban Allah s.w.t Waladid Dan Para Pembantu Kalau dulu namanya Budan Karena namanya Kodan Amanya Apa? Pembantu Pembantu rumah tangga PKRT PKRT Sispek rumah tangga Tinggal kodan atau kodama juga Maka itu Pembantu laki-laki apa? Bapak itu Kodan Ada orang yang sering dicerang Ordah kodak Ini Situ Ini Akan kodaknya Akan kodaknya Akan kodaknya itu menjaga laki sama perempuan sama perempuan sama perempuan sama perempuan jadi mau ikut orang kawan mau ikut hamba mau ikut kembangku wajib anin wajib pribadi masing cukup saya wakilkan gak ada itu yang pikir hasilnya harus masing-masing wujud wujud wajib pribadi gitu kalau ngerti tentang Allah maka gimana ngerti ilmu bikin tentang sholat kuasa dan jiripan lupu maka gimana kewajiban kita di bujang yang masuk-masu kalau ngerti tau c ngerti bikin itu sudah selesai gak usah itu yang masuk-masu selama yang lainnya timpah tidak ada yang diwakilkan satu orang Joko parah itu dia yang lainnya yang lainnya ini yang lain adalah sesuatu yang berkaitan masing-masing masing-masing harus punya yang lainnya apa itu ayya'arifah ma yajibu fihaq diha'al wa maya shakiru wa ma yaitu suhu masing-masing kenal yang wajib pada Allah yang khusus pada Allah yang khusus pada Allah dan yang khusus pada Allah yang khusus pada Allah yang khusus pada Allah yang khusus pada Allah maksudnya gak ngomong fakrif atau fakrok atau fahfat atau yang lain aku hafalkanlah mahamillah dengarkanlah itu ngomong kekawinan maksudnya gak boleh hujud sifat sifat Allah wa ma'alifah itu orang yang tanya kan faklak tapi disini kok sejadinya makrifat karena ilmu dan ma'alifah itu sinonim sinonim itu apa sama maknanya beda katanya sama maknanya ilmu dan ma'alifah itu sama apa itu ma'alifah itu bahwa itu bahwa itu hujah ziun biayi tulai sama khusus pada budut wabidun ilmu dan ma'alifah itu maknanya ma'alifah atau kenal atau pahak Itu definisinya, kemerdiannya adalah menemukan sesuatu secara pasti, menemukan sesuatu secara pasti, itu jazib, mantap. Bila itulah isya maaf karena butuh dimana tanpa ada bersamanya keraguan gak mungkin lagi pindah dari teman-teman itu gak mungkin, mantap yang mantap itu gak mungkin lagi dia pindah di anak-anak, karena benar itu cuma kalau kamu sudah nyakin, sudah temukan sama yang benar-benar itu udah mau pindah kembali lagi, Kalau benar-benar itu ada banyak, bisa kata saya mau pindah kemana, kalau benar-benar itu mau pindah kemana ya, 10 tambah 10 berapa jumlahnya? 20, ada yang lebih benar ya, mau pindah kemana? Ya supaya itu 20 juga enggak akan bisa pindah di jawabannya yang lain semanganya, mantap dan gak mungkin lagi ada keraguan untuk memilih jawabannya yang lain gak mungkin ada gitu loh. Karena benar-benar itu cuma satu, kalau kamu sudah nyakin yang benar ya sudah gak mungkin ada kebenaran yang lain-lain dalam kehilangan dari sahabat, itu benar-benar itu apa, benar-benar itu apa, bisa diberi siapa saja. Apa yang bisa diberi siapa saja, benar-benar itu apa, mau akraman apa saja itu bisa jadi orang benar-benar itu. Yang bisa masuk surga tidak cuma orang Islam Kita juga bisa masuk surga Perkataan begini membiaskan Mengajak kita memahami bahwa kebenaran itu bisa datang dari siapa? Benar, tapi kebenaran cuma aku Datang dari siapapanya bisa Mungkin ada kebenaran yang kedua dan ada Kebenaran dan yang satu Maka Pak Arimang itu adalah menemukan kebenaran itu Dengan mantep Tambah adanya karaguan untuk memilih yang lain Lima pil wakil yang cocok sama kenyataan Ini menemukan mantep Yang enam mantepnya itu cocok sama kenyataan Terus disertai dalil Disertai bukti Jadi isinya berapa Pak Arimang? Tidak mantep Cocok dengan kenyataan Terus disertai Maka ini namanya Pak Arimang Karena kalau ilmu Orang disebut ini orang berilmu Maka isinya ya dia menemukan sesuatu Yang sesuai dengan kenyataan Yang disertai dengan Pembuktian Pembuktian namanya itu Ilmu Kalau belum membuktian gimana? Namanya sesuatu Contoh Contoh dengan kenyataan yang belum tahu Namanya apa? Asumsi Dugaan Ini menurut saya Menurut saya Bukan dulu kenyataan Kenyataan itu fakta Semua Semua bisa membuktikannya Semua bisa menilainya Itu menjadi fakta Yang namanya Yang ma'rifat mengenal Allah Itu yang dimaksudilah ini Bukan makan ubat alat bohim Ma'rifat alat-alat Pakayur Pakayur Bukan Ma'rifat yang berbicara Ma'rifat Menemukan keberadaan Wajibnya Sifat-sifat Allah SWT Wajib Wujibnya dan Allah Wajibnya dan Allah Wajibnya Sifat-sifat Kalau menemukan ini Sesuai dengan kenyataan Dan kamu punya Buk Yang mengatakan Wa Allah SWT Wajib Wujud Wa SWT Wajib Wajib Bapak Maka Ketika kamu sampai ke arah keadaan ini Kamu disebut orang yang Ma'rifat Itu Ini sangat ketipu Apa yang aneh-aneh Makanya Kita melakukan ini Dari Arabah Apa Syariat Toripot Hakekat Syariat Toripot Hakekat Hakekat Syariat Ketuk Keturnya Apa Hukum Toripot Ketuk Keturnya Apa Jarannya Untuk menjalankan Si tukum Hakekat Itu Tujuannya Kamu akan Jangan hukum itu Bisa Banyak Banyak kalau belum makrifat, kalau kita balik, itu belum dari mana, kalau belum makrifat kondisinya yang mati, tadi itu seharian, kalau dikot, adekan, gitu loh kita balik lagi, oh iya sudah puncak, sampai pada, nah sudah nampak lagi jadi makrifat itu justru asalnya, bukan puncaknya, bukan makrifat mengenal itu dasarnya, yang dimasukkan itu puncaknya, gitu loh dan puncak makrifatnya seperti itu, itu bukan pengurusannya kewajiban yang menangkut ayat, itu keibatannya, itu masing-masing ketika kamu nanti sampai kepada Yusha, meningkatkan tingkat keimanan kamu tingkat keyakinan kamu, tapi kamu naik, karena ya makrifatnya bukan jadinya takba, baru makrifat, bukan takba, maka ya ya, tadinya, apa, kirimul yakin, naik jadi ayinul yakin naik jadi hakul yakin, itu naik, makrifatnya naik, bukan, baru makrifat, bukan kok kamu sudah puncak, baru, ini kamu sudah bapak, belum haripat, oh kamu tak haripatnya masih lepon, udah, leponnya yang diwajibkan adalah ini, yang lepon ini, ini tidak ada kewajibkan sampai lepon itu, itu tidak bagaimana, upaya kamu, kecintaan kamu, kecintaan kamu, himat kuatnya kamu untuk tambah menaral, itu dibahasin suruhannya, dipancung, apa apa, banyak berlian-lian yang berlian sampai kamu, menaik tingkat keyakinannya tapi bahasa yang paling bawah, yakin atau palifat, harus diriki, betul kan isinya apa, mengenal Allah, sifat-sifat Allah, disertai dengan dalil-dalilnya dan wajib mencerusalehat atas orang yang telah disebutkan tadi, siapa itu? itulah, mati-lati maupun, keku dan terus, udah, abah saya, bantu apalagi Tuhan apalagi orang Amin, apalagi orang Tosowo, maka lebih wajib, ini gak, gak ada batasan, oh kalau saya Memang orang sendiri tidak wajib dimasukkan untuk semua paki-laki kedua yang sudah ketala dia punya kewajiban Maka apa yang akan disebutkan sekarang itu mewajibkan kepada kita semua kewujuban lainnya Ma'arimah itu kulit akhidat di bidali lihad ijmari, wajib mengenali suwa sifat-sifat Allah mengenali akhidat akhidat darurat agama beserta garil-garilnya walaupun secara ijmari Bukan secara taksil Wa'amah ma'arimah Tuhan Wa'amah ma'arimah Tuhan Bidali lihad ijmari Ma'amah Reduk ijmari Ada pun orang-orang orang yang lebih berperinci lagi Maka hukumnya padu Ini tidak masalah Terselisihkan diantara Bulitnya Taklit Atau tidak bulitnya taklit Itu diantaranya pembahasan masalah ini Malu mengenal Allah itu Maka hukumnya Terselisihkan 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 Itu mengenal Allah bukan? Dalil Sampai Imam Razali Membuat Bantahan Sanggahan Terhadap kewajibannya orang yang ditawak Karena mengahami bahwa Yang dimaksud Ulama yang menuliskan Wajib Merti dalil Itu diantaranya Mertinya Dalil Pasir Maka Para Ka'imah Setelahnya Ngomongin-ngomongin Masalah musik Ngomongin 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 Kewajibannya Mengenal Allah Terselisihkan Dalil Dalil yang sangat ringkas Dalilnya Dalil yang sangat ringkas Kenapa? Berarti 20 sifat yang wajib bagi Allah Cukup pakai Satu dan Apa dalilnya? Barunya Wujudnya Langit dan Barunya Langit dan Itu cukup dalilnya Kenapa ada orang yang tidak begini Juga mengenai orang-orang Kamu kenal gak sama Allah? Kenal Apa Beruntinya Ada dengan Allah Ada dengan Tuhan Janya apa? Langit Itu berarti berpikir Kok kamu berpikir bersul itu Gimana sih? Semua orang begitu Kalau ada orang ditanya Kamu tahu gak Kukup dengan Allah? Gak ngerti Ini Kukup dengan goblok Blok Or P A Idiot Gitu loh He? Coba Kamu tanya Apa sih Bukti adanya Allah itu? Bapak Harus Ini Gak ngerti saya Orang-orang Kok ada orang yang tidak mati Kalau dirinya Makhluk Itu Kalau ada ikan sama ikan Obel Ikan yang itu nanya Saya itu ikan sama bukan Itu kira-kira Yang Aku bisa jawab gak? Di sini Mau dijawab Gimana? Masa ikan Kalau nanya dirinya Ya kamu itu kan Makhluk Tadinya gak ada Terus jadi Diciptakan Kok bisa kamu gak kenal sama Yang menciptakan kamu itu gimana? Terus nanggup diri kamu itu Tuhan Atau muncul dengan Tuhan Jadi ini Pernyataan yang sangat rasional Yang sangat logis Dan semangat dimiliki oleh semua orang yang bilang Akal Kalau akalnya Sehat Bukan kalau akalnya Soang Kalau akal luar kan mau dipaksakan bagaimana orang yang soang Kalau akalnya sehat Ditanya Apa bukti adanya penciptan? Nah bukti yang cipta Ini kan jelas Gede Bukti ini Ini kurang matanya kurang Cok Makanya Kalau akal sebutnya Langit Bumi Kenapa? Iya Gede Yang disebutkan Yang bisa dilihat oleh semua orang Kalau bumi Upil Kan susah Dan semua orang lihat Apalagi juga Hari-hari juga Apa bukti adanya obang Adanya upil Kan kan bisa dibuat upil Jadi Susah lu beli upil Kenapa? Susah Kisipin Kurang asing Apalagi Susah Jadi Kalau ada orang yang berangka Gak ngerti hal di jumal Ini Ini Apa Jangan dibilang Bumi gue Lu susah Lu susah bagaimana Istri ini Dan pilihan dimiliki oleh semua orang Berangka Kalau sampai kamu gak bisa Apalagi jumal Berarti Akal kamu Sama Sekali Yang hidup Nul Sampai kamu gak tahu Sama sekali Kalau itu Ada Itu Itu Dia harus berbatas Mengenal Tuhan Itu Ada Semua Kamu pikir Tapi Mikir yang Ditutup lagi Oleh Syariat Meningkat Dari Mengenal Adanya Tuhan Meningkat Tuhan Lagi Itu Allah Ini Kalau Kenal Tandanya Tuhan Kamu bisa Lihat Laki dan Bumi Semua orang Bisa Ya Tuhan Yang bikin Laki Bumi Yang mana Tuhan Kalau kamu Lihat Ada Padang Pasir Terus Ada Kelapa Kaki Yang Terutup Kaki Ada Yang Lewat Bumi Yang Lewat Siapa Lagi Bumi Dibikin Tuhan Ya Yang Tuhan Yang mana Kamu Iman Kalau Tuhan Itu Allah Kata Siapa Ini Masalah Kamu Katakan Bapak Saya Tahu Tuhan Itu Allah Buka Yesus Buka 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 Bapak 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 Buka Jis Yang right Tuhan fram Taklit pada pembelajaran, taklit pada taklit, orang-orang yang dikenalkan, terus dihitung untuk mengenal dalil, terus kamu yakin dengan, terus keluar kamu dari mengikuti berdapatnya orang. Jadi sebatas itu kita wajib mengenal Allah dengan dalil di Jumal. Tidak usah pakai hal yang suyok, merinci, merupin, tidak usah. Itu hukumnya padu, kifaya. Tafsir kifaya bagaimana? Bedanya apa sih dari Jumal sama dalil? Tafsir. Oh, Jumal itu untuk sendiri memantapkan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan Jumal. Tapi kalau itu bantah musuh-musuh untuk mematahkan beberapa orang lain, kalau makan, itu harus tafsir. Kalau tidak tafsir, tidak bisa. Di suatu bahara harus ada yang ketika tafsir. Kalau nanti bagaimana? Semua bagaimana? Jumal dulu. Kalau yang zaman dulu. Ini zamannya para akiman, zamannya kurung bergantung. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Salah nggak? Masih ratusan tahu, masih dekat, nggak nanti juga. Datang kelompok kaudari kepada kekholifahan pada masa itu. Dan menantang kekholifahan pun bisa menjawab pertanyaan mereka. Kalau nggak terjawab, khalifah dan seluruhnya harus itu tampaknya mereka. Semua tampaknya mereka. Dan segeri itu nggak bisa menjawab kurangan yang berhenti. Segeri itu berhenti. Masih ratusan kampung ini gimana? Ini segeri itu dan isinya? Salah kumah sholat. Isinya kumah terdahulu. Berhenti, buntuk, nggak bisa dijawab. Pertanyaan cuma tiga. Kalau Allah ada, gimana? Kalau memang Allah ada, buktikan sesuatu itu bisa mungkin ada sesuatu yang nggak berjawab. Dan yang nggak berjawab. Tanyaan dulu ini. Itu sebab itu mungkin ada. Itu pasti ada awal. Nggak mungkin ada sesuatu yang nggak berawal. Dan yang nggak. Kalau memang ada, buktikan sesuatu. Sesuatu itu nggak berawal, nggak berakhir. Kalau itu nggak ada buktikan apa, gimana dia? Kalau memang dia ada, nggak berawal-awal, buktikan. Kalau dia ada sekarang, nggak dihamal itu. Bisa jawab itu. Ini butuh orang-orang yang, ah pusing. Tapi gimana? Cukup pusing. Bukan hanya gimana. Maka, imam Ahmad bin hembar, satu-satunya ulama yang bisa mematahkan dan menjawab mereka sendiri. Maka, imam Ahmad. Maka, imam Ahmad. Maka, menulis. Maka, kita bertahun dalam ahid. Namanya, hukum yang terbesar ahiden. Hukum yang terbesar ahiden. Jadi, misalnya ini masalah. Hati-hati-hati. Mendaasari agama dengan hati. Hingga, nggak sampai kita berawal kepada mati yang lain. Kalau kamu pahati cuma, mungkin kamu nggak akan berawal. Tapi, itu nggak cukup untuk melindungi orang lain. Untuk melindungi orang lain. Harus ada yang bahas secara taksil. Maka, wajibnya taksil. Hukum 5 yang satu daerah. Hukum ada satu. Nah, setelah kubahannya apa? Ada yang mengatakan, masalah 80 sampah. Kubahannya pergelangan sampah. Jadi, 80 kilo. Setiap 80 kilo, harus ada satu orang yang bahas emu taksil. Ada yang mengatakan, tempatnya Jum'an. Setiap 40 Jum'an, ada satu orang. Ada kelompok. Kalau tidak Jum'an, biasanya kelompok. Di situ ada pasar. Ada KU-A. Ada polisi. Namanya kotak. Di setiap 4 Jum'an itu. Di situ adanya pasar. KU-A. KU-A. Dan ada KU-I. KU-A. 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 Sekarang susah cari orang yang begitu senegara bisa santung. KU-A. 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 Maka Bayaq. KU-A. 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 Kalau kamu mencil, ya kukul sama yang lain, aman kan. Kalau kamu kok mencil sendiri, gak bahaya. Kamu harus punya tangan diri itu. Kalau kamu kok kukul sama yang lain, tidak ada bahaya, akhirnya sama yang aman, selesai. Gak usah kamu itu. Oh, ada musuh, rasanya. Kukul yang lain, pulangkan. Apa? Bisa kata di Islamic Center, bisa kukul sama yang lain, bisa kita perlindungan dari banyak tempat. Betul. Tapi kalau kamu mencil, susah orang untuk kamu datangin, kamu susah untuk ngomong orang, ya kamu punya tangan diri itu. Kalau enggak, bahaya. Lianak, buruk, bama, atau orang. Karena orang-orang terkadang terjadi di kalangan kolekta sesuatu yang racun. Maka, ia dapat mengatasinya. Kalau gak akan musuh luar, kan yang muncul dari pribadinya masih masih. Gitu. Gitu. Yang muncul dari pribadinya masih. Gitu. 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 Hukumnya kalau begitu. Artinya akan muncul keraguan-keraguan yang bisa membahariakan orang-orang sekitarnya. Akan butuh orang-orang yang bawa secara pasir. Dan dari jumaliku yang tidak sanggup ketubahan tadi itu tidak sanggup. Tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa hanya untuk keyakinan secara baik. Contohnya bagaimana? Baiklah gila lah kamar dari lu anak wujud di ta'ala. Bagulah ala alammu. Tidak ada dikanya. Hei Buhan, apa bukti wujudnya Allah? Tanya. Maka dia akan jawab ala alam. Ya di alam ini lah. Hei bumi ini bisa dibuktikan. Adanya kecinta. Walaftah akil sihatan gila lah. Halia kuduku akil karu awguma. Tapi dia tidak tahu. Alam ini kan kamu lahir sudah ada. Kok kamu tahu di cipta itu? Dia itu baru? Apakah dia mungkin ada? Atau lain? Apa? Ya semua kan ala alam ini? Bukti yang sudah dibuktikan. Dia tidak mengerti. Mau baru. Mau mungkin tidak mengerti. Maka. Atau. 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 Aroftaha. Walat takdir ala fak isu beti. Walwa daril ijman. Atau. Engkau dapat mengetahuinya. Tapi kau tak mampu mengatasi perancuan itu. Maka yang ini namanya. Dari ijman. Ah. Ini mah gak dibikin lagi. Ini bukan. Dari ijman. Pasti dibikin. Itu namanya buah sendiri. Dia gak bisa mengatasi. Kacuak itu. Gitu. Lalu kita mau ngomong. Eh. Gue dibikin. 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 Mungkin apa? Kakak diri saya. Kalau dibikin. Dibikin. Itu namanya. Dia sudah punya pendapat. Dan gak pakai kata. Nah gitu loh. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Artinya. Di akalnya gak bisa menerima. Kalau laki bumi jadi. Gak bisa. Akalnya bisa menerima. Itu pasti dibikin. Lah buah dibikinnya apa? Ya kan kalian bikinnya. Lalu buahnya apa? Gak ngerti saya. Itu diantap sudah. Kuk. Diantap balik. Semar. Maka. Yang demikian. Itu hanya untuk sendiri. Wa amailah aras tajihata bila latih. Dan apabila kau melalui cara kebuktiannya. Ini. 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 Bukan. Lalu bisa menerima. Wah. Enggak anda alat kau disubat. Oh. Aduh. Kamu tahu. Oh. Alat ini dibikin. Mungkin apa. Dibikin. Aku gak terbikin. Alat ini berubah. Dari gerak ke diam. Tadi. Ke sekarang. Hitam ke putih. Apapun. Yang membuat perubahan. Namanya barang. Baru. Kalau baru pasti didik, tidak mungkin ada barang baru kok normal sendiri Kamu tadinya matahari nih, tadinya di timur lebih, kan perubahan Perubahan matahari menunjukkan dia baru, tidak mungkin tidak seru Pasti ada yang memindah, yaitu akal yang sehat akan begitu gitu Dan kamu bisa menjelaskan, bagaimana kemungkinannya? Akhirnya kelari, menjelaskan, kopi-kopi dulu apa-apa Sesuatu yang menerima abda dan menerima gak abda, itu berarti dia berada pada dua kemungkinan Maka dilambarkan dia sesuatu yang seperti ini, gak habis ibar Ketika perkara seribah ini berubah sama satunya, pasti ada yang Gak mungkin ada bahasa ibar atau berubah, no, mo, sen Tuh, kamu jelaskan, sambil no, ti, no Masa mana, kalau sande kan, sudah ga roh juga Lalu itu ada diri, diri-diri, 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 diri-diri Itu menjelaskan yang seperti itu bisa sampai, itu namanya tafsir Kalau bismat, ya ga bisa berbibu, pokoknya saya mantet keputusan Buktinya apa? Tidak apa nih? Mau maksa? Eh, dulu ada iya-i-iya ini dulu, kita wahad-iwa, keramat datang, salam itu Kalau ngaksa? Gorok lagi Apa buktinya kalau hukum ini? Karena kita pilihnya, kita ga penjelasan itu Aku banyak yang ditampilin, bisa juga habisnya Wajib, salam, rukun salam, apa-apa-apa, ya Hapir Hapir-hap Mana buktinya? Dia ga pake daeru Gak ada, kok ini aku wajib Kok bertanya? Ini ga jelas, kita ga pake daeru Gawlak yang turung, lu ga pake daeru Karena ulama kan cuman punya suda dengan kud Ya jangan diperselit lagi Mereka sudah rapuh Kuran, Trapuh Matis Jadi mata pelan Kalau itu sudah mata pelan Emu dibalikin tuh Ini orang tak sedih Maju mundur, maju mundur, bagaimana? Ini sudah semangat, semuanya dari kota, kan? Mana? Ya kamu cari hasil lebih vital Ya jadi kita kembali Ini ada tuntutan mengenal Allah Sebatas mengenal dalil Bapakun ada juga kewasiban Dalam dalil hasil Dan itu hukumnya malu Kifaya Bagaimana kamu tanya apa Bukti adanya Allah Kau는 keadaan ala Terdapat kan 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 terdapatkan Raguan bisa mengatakan semua masalah Maka sepadan dengan posisi kedudukan mengenal akidah dengan dalil Mengenal akidah dengan dalil kasyaf Ini dikatakan sepadan yang dimiliki malaikat Itu dalamnya apa? Malaikat pada Allah pakai belakang Kasih apa? Malaikat dicintakan oleh Allah diberikan masalah ke rumah Nggak pakai sekolah, ada sekolahnya Atau ada tempatan pisgisan di malaikat Apa yang dibahami malaikat Sama dengan apa yang tak dibahami Pembeliannya tahu bahwa itu langsung pada Atau kamu? Sama ingatakan kalau saya ingatkan Iman Iman Yang dimiliki oleh manusia Itu tidak bisa diletakkan oleh Allah langsung Ada sahabat yang harus dimiliki yaitu Iman 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 Kenapa? Karena tidak ada jalan Bahkan orang-orang yang tak klip Itu keluar Sampai orang-orang yang tak klip Mencari ilham Nggak bisa sampai pada kematian Dan ilham itu tetap dikasihkan Nah ini harus diaklir dengan Dan hasilnya Tidak bisa dikasih Tidak bisa dikasihkan Maka tidak ada jalan lain Untuk kita capai Kejuakit dalil Dengan jalan mengenal Wajib mustahil Mengenal hukum akli Menautor dalil Dengan jalan itulah Kita bisa mengenali kepada Allah Ketahuilah wajib menurusarak Ini Wajib menurusarak Karena ada kelompok yang mengatakan wajib itu dalam syariat wajibannya datang menurut akal. Semua hukum dalam wajib itu datangnya menurut akal. Artinya apa? Andai tidak ada syariat, akal sudah bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi tanpa agama pun akan mandi. Ini kata orang-orang kota. Dan kita berpendapat, tidak bisa demikian. Tanpa adanya hukum syariat, kita itu terbebas. Dan kita tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk menurut Allah gitu loh. Bukan baik menurut kita. Kalau baik menurut kita yang masing-masing mungkin punya penilai, kita rasa ini baik. Tapi kalau ini baik menurut Allah, kita tidak tahu dari mana baik. Kecuali orang-orang yang masih beri. Hei, besarkan ini berarti ini baik. Bukan baik baik. Hei, besarkan ini berarti ini jelek dan apa-apa. Dan kata ada syariat, kita tidak tahu mana yang baik mana yang. Kata orang-orang juga, tahu, goblok, apa-apa. Jadi orang-orang tidak tahu apa yang baik. Kalau baik menurut saya, ya mungkin tapi itu pasti berbeda. Coba, coba kata orang Papua pakaian yang baik bagaimana. Kalau buat kondangan ke sini, dia mau pakai. Hei, besarkan ini. Kata siapa? Kata orang Jawa yang baik bagaimana. Lihat kalau itu dipakai ke arwah semuanya. Itu kenapa ini? Ini pakai aret, teman, teman, teman. Ini kan baik menurut rokok-lokok kan? Tentu, akal mengatakan itu baik, ya menurut tokohnya sepangkatan mereka. Bukan asli baik, bukan. Jadi asli baik bagaimana? Ya menurut Allah. Kalau ada saringan datang, Allah beratakan, ya ini pasti baik. Maka dikatakan, wajibnya mengenal Allah, itu langsung berdasarkan. Itu pendapat, gimana, penulasan? Al-ash'ani. Ini dalam pendapat orang-orang, kita bilang, hukum, itu bil-akli. Kalau kita hukum, disyaf'i, laki, disyaf'il, akli. Tapi sarannya, ya punya akal, gitu loh. Yang mendapatkan perintah soal, siapa sih? Jasa Aperu. Eh? Yang diperintah soal, jasa Aperu. Eh? Kalau orang gila, itu jasa Aperu itu ya? Kok mahu perintah? Eh? Ruhnya yang diperintah. Bukan jasanya, bukan. Ketika Ruhnya waras. Eh? Maka buka perintah, kan? Untuk soal, kuasa, mikir, nama, ngol, haji. Tapi kan jasa Aperu itu yang kutuh, bagus. Tapi... P.A. Nggak kenal apa-apa, nggak bisa dibindahin ke perintah. Jasa Aperu. Jadi, saya mau bilang kok, yang diperintah itu adalah jasa Aperu. Ruh kita. Ruh itu tidak bisa melangkah sendiri. Ruh itu terpuluh dalam jasa Aperu. Maka jasa Aperu menjadi alat jalan. Untuk Ruh itu laksanakan perintah-perintah itu. Itu lho. Kalau Ruhnya kok pas sediheng, Kamu mabuk sampai akalnya. Tapi Ruh, kamu nggak bisa dibindahin. Jasa Aperu menjadi penuh. Tapi Ruhnya nggak bisa dibindahin ke apa-apa. Kamu nggak ngapain. Tidak. Ketika ini datang dari sahaya A. Bukan dari pribadi kita. Bukan dari akal kita. Tidak. 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 Jumlah lu sampai turut, coba katanya sekarang ini, ini rambat kemarin sore, bukan, kemudian lu, kunjung kemarin sore rambatnya. Maka, semua sifat yang kita wajib tahu, jumlahnya 20, ada sifat Allah tidak terbatas. Tidak terbatas itu, kalau diukur dari jumlah, kalau mau di jumlah, tidak terbatas, kalau mau jumlah, Tidak terbatas itu, tidak terbatas itu, tidak terbatas itu. Tidak terbatas itu, Allah ta'ala wa la yu'ituna bihi'ilmah. Tidak terbatas, ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Yang mengenal Allah dengan sempurna ada apa? Ya Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain yang kenal Allah lebih sempurna. Kenapa? Karena makhluk tidak bisa meliputi semua ilmunya Allah. Maka kita hanya bisa tahu ilmunya Allah. Nah, itu cuma 2 bulan. Tidak ada yang punya ilmunya Allah. Tidak terbatas. Kita tidak perlu meliputi itu semua. Tidak terbatas. mengenal Allah ada dua pengenalan, kenal Allah secara Ismail dan kenal Allah secara Taksim. Kenal Allah secara Ismail artinya Allah bersifat dengan semua sifat kesempur yang tidak terbatas dan mustahil Allah bersifat dengan semua sifat kekurangan yang tidak terbatas. Yang mustahilnya yang tidak terbatas, wajibnya juga tidak terkenal secara Ismail. Kalau ada orang yang berkata, kamu tahu Tuhan, kamu tahu Tuhan. Tuhan itu bukanlah sempurna, itu belum cukup. Itu baru tahu secara Ismail. Terus yang kedua kenal secara Taksim berapa? Kenal dua puluh sifat. Ini yang diwajibkan. Sampai kepada yang Taksim. Taksim itu kenal dua puluh sifat. Baru semua sifat yang sempurna pun menjadi sifatnya Allah selain dari sifat yang dua puluh sifat. Ini kenal jumlah sifat. Kenal jumlah sifat yang dua puluh wajib menangis secara Ismail. Ada pun kenal dalil. Kalau kenal dalil, cukup dalil, Ismail. Gak perlu dalil, Ismail. Tapi kalau kenal sifat Allah harus Taksim tidak boleh, Ismail. Kalau kenal sifat dan kenal dalil. Kalau tahu dalil ada di Allah, cukup Ismail. Gak perlu Pak yang Taksim. Kalau kenal sifat-sifat Taksim harus Pak yang Taksim tidak boleh. Karena Ismail tidak cukup. Cuma tahu Allah mahal sempurna. Tanpa tahu wujud tidak. Kau sampai putarkan. Ini kuah sifat yang harus kita tahu. Taksim tidak akan lebih. Kau bahwa isunya sifat wakil berdua. Maka Taksim itu mengetahui dua puluh sifat Allah dan juga rawak-rawaknya. yang jumlahnya ada dua puluh ini buat juga yang harus kita pahami jadi sebatas Allah kita akan ngaji kenapa kamu kok ngaji simpat dua puluh pakai dua juga kaksil kenapa? karena kita tidak boleh taklit tidak boleh wudhu harus kenal Allah sampai kepada dan-lil tidak boleh pakai katanya ini sampai pada kita yang meyakinkan tapi kalau kamu sampai kembali maka kamu harus ikut orang yang mahalimah aku buka tapi sama terus saya kok mahalimah ini belum terbuka kok buka itu saya nah jangan ngipir-ngipir seperti itu jangan kalau mahalimah kok ngasih apa belum kenal perkara-perkara yang klokin ini kita sudah sudah main perkara yang klokin kebetulan kelas kita selesai besok kita akan lanjut dicara kita akan langsung sempat yang pertama terima kasih 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 terima kasih